Pemirsa ratusan orang berdesak-desakan untuk mendapatkan diri sebagai pendonor darah di sebuah pusat perbelanjaan di Makassar, Sulawesi Selatan. Tidak hanya membantu sesama, program pendonor darah juga berhadiah langsung, berupa beras 5 kg dan minyak goreng kemasan ukuran 1 liter. Antrean panjang terjadi di depan meja pendonor darah di Malpanakukang, kota Makassar. Ratusan orang rela antre hingga berjam-jam untuk menjadi pendonor darah. Tak hanya keinginan membantu sesama, mereka juga tertarik dengan hadiah yang disiapkan oleh panitia. Tiap pendonor darah berakhir mendapatkan hadiah berupa sembako, beras 5 kg dan minyak goreng kemasan 1 liter. Bagi sejumlah orang, hadiah berupa sembako ini sangat membantu, terutama di saat harga bahan kebutuhan pokok naik tinggi. Hari ini dapat minyak, sama dapat beras, sama dapat makanan. Biasanya sih dapat makan berat sama makan sama snack. Lalu memang lagi ada donor darah, ikut, tapi ini bonus, dapat ini juga. Jadi maksudnya kita dapat ibadahnya, kita mendonorkan darah, tapi kita juga dapat bonusnya ini. Tidak semua pendaftar dapat mendonorkan darah mereka. Calon pendonor tetap harus mengikuti serangkaian pemeriksaan kesehatan. Meski demikian, peserta donor darah membludak. Panitia harus menambah jumlah paket sembako yang disiapkan, dari jumlah semula sebanyak 250 paket. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Fin, ANEUS, melaporkan.